Jadi aku memutuskan mandi pagi Sampai kabarin nanya kenapa kamu mandinya tuh main pagi Biasanya kamu selalu mandinya sore sekali doang lagi Enggak sih, sore emang malam So, jadi untuk sekarang pagi ini aku Belum ada kepikiran yang lain-lain Kalau enggak temen aku datang hari ini Atau mereka sengaja ngelewatin hari ini Mungkin lagi beberapa hari ke depan baru mereka Apa sekarang orang-orang terdekatku tuh Tau aku tuh lagi pikir apa sekarang Dan sekarang ini aku agak-agak lola gitu guys Jadi aku bisa ada di posisi ini tuh kayak gini Selama 20 menit Selama bermenit-menit aku bisa diem aja gitu Enggak tau kenapa doang Ya daripada aku banyak ngawurnya Aduh rambutku juga acahkan dulu Daripada aku banyak ngawurnya di video ini Mending aku makan dulu Karena udah siang Aku mau makan dulu deh Aduh ini kenapa sih rambut ini enggak bisa diatur Siap Oh my god Ntar aja aku jepit Aku curiganya temen-temenku bakal dateng ke rumah Nanti itu pas hari minggu Besok berarti Atau enggak pas hari Seninnya Kita buktiin aja Kira-kira instingku bakal jadi kenyataan Halo guys Welcome back to our YouTube channel Kembali lagi ke channel Gek dan Bahari di Bali Dan kalian di sana So Kali ini Hari ini deh Bukan kali ini Aku lagi ulang tahun Dan sekarang itu Jam Berapa ya Udah dulu Di hp Jam setengah satu Ini Hasil tadi Main Uno Terus Pas jam 12 malam tadi Amin dan Kabari Ngasih kejutan ke aku Terus udah selesai makan kue Segala macem Sekarang mau istirahat dulu Dan tujuan aku bikin video ini Yaitu Aku pengen Lihat aja Di hari ulang tahun aku tuh Kan sekarang baru yang ngucapin baru kabari Maksudnya Yang ngasih kejutan tuh baru kabari sama Amin Kita lihat di hari ulang tahun aku Apakah ada orang yang Akan muncul Atau tidak Sebenernya aku Aku udah Dah Ada curiga-curiga gitu deh pokoknya Tapi Kecurigaan aku itu Besok pagi Bakal aku Eh kok besok pagi Nanti pagi Bakal aku ceritain Aku mau istirahat dulu Karena Udah ngantuk Dan aku nunggu-nunggu Nggak ada yang ngucapin Cuma kabari doang Paling mereka Lagi atur-atur strategi Nggak tau deh Pokoknya See you Nanti pagi Jam 7 atau jam 8 Kalau aku udah bangun Oke Oke Selamat pagi Guys Selamat pagi Nggak selamat pagi sih Ini udah mau siang gitu Sekarang jam 10.57 Aku baru bangun dan baru habis mandi Nggak tau kenapa Tadi aku udah bangun sih Sebenernya jam 9 Cuma buat bales Chat di grup Bilang Kalau Mau ke rumah sini Di atas jam 10 aja Aku bilang gitu Soalnya aku masih pengen tidur Nggak cepat tau ya Oke aku mau lanjut Ceritain yang kemarin Malem aku bilang Aku nggak tau ya Aku Bikin konten kayak gini Terinspirasi dari Jerom Jerom Polin Ya aku Kayak gimana ya Ngerasa Udah mulai Kayak curiga-curiga gitu Tapi Nggak tau Kecurigaanku ini Bener apa nggak Atau cuman Ekspektasi aku doang Kok jadi seret gini ya Pokoknya Yang pertama itu Kalau dari teman-teman aku Yang biasa aku ajak kumpul Misalnya yang biasa aku ajak bikin tugas bareng Kalau dari mereka sih Aku mikirnya Waktu di Awal-awal Tanggal Eh awal-awal hari Senin Disini ya Eh ya Hari Senin kayak Pokoknya kalau hari Minggu Mereka nggak kesini Itu kan wajar Maksudnya Sabtu Minggu itu wajar Terus Sangat nggak mungkin Di hari Senin Selasa Rabu Mereka nggak kesini Apalagi ada tugas Itu sangat tidak mungkin Nggak ada tugasnya Mereka kesini guys So Aku kebiasaan Lihat kesini Harusnya aku lihat ke kamera So lanjut lagi Aku udah curiga dari sana Kok mereka nggak ada kesini Aku udah curiga Terus Juga Di atas jam 10 pagi Pokoknya di atas jam 9 pagi lah Kalau mereka nggak ribut Di grup itu sangat tidak wajar Dunia Lagi nggak baik-baik aja Jadi aku udah curiga Dan Itu juga nama kecurigaan aku Terus apalagi ya Terus tiba-tiba aku Kode-kode kan Kita sebenarnya ada Ada masalah Bahas Grup lain Maksudnya Tugas lain Terus aku bilang Kok kayak agak Mencurigakan ya Kok kayak agak ada Yang mencurigakan gitu Aku bilang gitu di grup Padahal aku nyindir mereka Sebenarnya Bukan nyindir Teman aku Untuk bahas tugas Gitu kan Terus Sorry ya guys Kalo agak random Aku cerita ke kalian Seakan-akan kalian tau Semua tentang kehidupanku Aku cerita garis besarnya aja So terus Lanjut lagi Yang bikin curiga itu Terus kecurigaanku Tuh bertambah Pas habis aku bilang Ada yang mencurigakan tuh Mereka semua Tiba-tiba muncul Di grup Terus Kayak Apa ya Padahal mereka tuh Lihat storyku kan Aku tes tuh Buat story Terus mereka liat storyku Dan yang bikin Mencurigakan tuh Kok mereka gak ada chat di grup Setelah aku bilang Ada yang mencurigakan tuh Mereka semua muncul Sampai sekarang Seakan-akan Kayak ngobrol biasa aja Gitu Terus aku Mikir apalagi ya Barusan nih Aku empe lupa Mau cerita apa Gara-gara kelamaan nih Harusnya kemarin Pas aku inget Aku cerita Terus Tadi Mereka bilang Ih lupa Kirain tanggal 26 G ulang tahun Ih lupa Ih lupa Semua bilang kayak gitu Terus berencana buat foto Aib-aib Kue edit-edit video Buat di upload di Instagram Ya aku gak tau Itu emang beneran apa enggak Tapi kayak ada rasa-rasa Gak percaya gitu Kayak mencurigakan banget gitu loh Jadi Aku memutuskan Mandi pagi Sampai kabarin Nanya Kenapa kamu mandinya Tumen pagi Biasanya kamu Selalu mandinya Sore Sekali doang lagi Enggak sih Sore emang malem Biasanya aku mandi Soalnya malem tuh kan Pasti keringetan kan Pasti aku mandi lagi Sebelum tidur Dan aku tuh jarang Mandi pagi Sampai siang Karena beraktifitas kan Jadi Kayak nanggung aja gitu Mandi Terus aku tumben Mandi pagi Dan dia curiga Kenapa aku mandi pagi Dia bilang gitu kan Bukan curiga Kayak bingung gitu loh Terus aku juga Mikir gini Yang gak apa-apa sih Mandi juga kan Di hari ulang tahun Harus fresh gitu loh Walaupun gak ada Kejutan Sedangkan Kalau dari Kak Bari Gak ada Hal mencerigakan Karena dia udah Menjanjikan Mau ngajak Keluar Ya Keluar pokoknya Gitu kan Habis itu Terus Tersangka utama Dateng Nanti aku cantumin Fotonya disini Tersangka utama Dateng Terus ngajakin Main Uno kan Main Uno bertiga Gak ada kecerigaan Gak tau kenapa Malam itu tuh Aku lola banget Dan Pas jam 23 Lewat 23 Kan biasa tuh Aku maka Hari punya tradisi Doa bareng Gitu kan Terus udah doa bareng Terus Habis main Uno itu Kak Bari Ke dapur Terus Siamin Tiba-tiba Nanyain aku Tentang pakaian Gitu pokoknya Habis itu aku lola juga Mau-mau aja Aku nurut itu kan Ternyata itu menghalangi aku Biar aku gak ke dapur Terus Kebari dateng Dan ngasih kejutan Nanti kejutannya Bakal aku tampilin disini Fotonya doang Palingan ya Aku tampilin disini Terus Untuk sekarang Yang aku rasakan tuh Eh Ada lagi Next itu Dari ibu aku Ibu aku udah kemarin Gak tau kenapa Tiba-tiba dia nunjukin Pakaian gitu Dua Warna ungu Sama warna hitam Dia nanya Eh Gak suka yang mana Dia bilang gitu Aku bilang Aku masih lola tuh Dua-duanya aku suka Aku bilang gitu kan Soalnya kayaknya enak Dipake tidur gitu Terus pas dia bilang Kayaknya Apa namanya tuh Sorek ketemuan gitu kan Soalnya ibu kan lagi di kampung Gak ketemuan gitu Sama kakakku juga Nah aku udah Disana dah Aku mulai curiga Kok tuh men Kayak Kayak Sekangen-kangennya pun Paling aku yang disuruh ke sana Atau gak Dateng aja gitu Gak bilang gitu kan Gak tau Kayak Kayak ada aura-aura Mencurigakan aja gitu Aduh Jadi untuk sekarang Pagi ini Aku Belum Ada Kepikiran yang lain-lain Kalo gak Temen aku dateng hari ini Atau mereka Sengaja Ngelewatin hari ini Mungkin lagi Beberapa hari ke depan Baru mereka kesini Karena aku tau Mereka lagi bokeh Entah bokeh Emang karena beneran bokeh Atau karena Nyiapin kado buat aku Iya Kalo dari kabari sih Aku Kalo dari ibu Aku tau Kado nya pasti Pakaian yang kemarin Kalo dari kabari Kan dia ngajakin aku keluar Pasti belanja bareng Aku disuruh milih sendiri Gitu loh Biar sesuai keinginan hati Kalo dari temen-temen Sangat tidak mungkin Mereka gak ngasih kejutan Dan kado Karena apa Karena ada tradisi Apa ya Siapapun yang ulang tahun Pasti kita Samperin Kayak gitu-gitu Ya sangat tidak mungkin lah Kalo mereka gak ada Aku masih percaya Aku bikin videonya ini Biar Biar temen-temen tuh tau Kalo aku lagi Berpikir apa Sekarang Orang-orang Terdekatku tuh Tau aku tuh Lagi pikir apa Sekarang Dan sekarang nih Aku agak-agak lola gitu Guys Jadi Kayak aku bisa Ada di posisi ini Selama 20 menit Selama bermenit-menit Aku bisa diem aja gitu Gak tau kenapa Ya daripada aku Banyak ngawurnya Aduh rambutku juga Acakan dulu Daripada aku Banyak ngawurnya Di video ini Mending aku makan dulu Karena udah Siang Aduh Mending aku mau makan dulu deh Aduh ini kenapa sih Rambut ini gak bisa diatur Oh my god Bentar aja lah Aku dipet Oke Jadi Ditunggu Apapun deh Gak tau aku bakal upload videonya ini sekarang Atau Besok Atau kapanpun Aku masih menunggu-nunggu Pokoknya ditunggu aja Oh iya seharusnya sekarang aku nih Ada bimbingan guys Kok mereka gak dateng ya Aku pikirin sendiri aja ntar oke Bye bye Ditunggu Ditunggu kapanpun Bergetah Bergetah Nungguin ya Bergetah Betulan Sakit Oh sakit Suri-suri Udeh 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 yang datang karena aku udah tahu pasti enggak di hari ini dan mereka sengaja kayak telatin gitu kayaknya atau telatinnya seberapa lama dan aku pasti bakal upload video ini tuh setelah Hai di mabah tebaanku tuh tepat gitu loh so nanti aku bakal bakal tayangin potong tumpeng bersama keluarga aku seperti tebaanku tadi ibuku datang sama kakakku sama anak-anak anakku juga buat tumpeng tapi lucunya si Alisa anaknya dia yang pertama itu kayak ngebongkarin duluan sebelum mereka tuh kayak ngasih ucapan gitu loh dan si Alisa bilang gini bode itu nasinya di mobil seketika langsung ketahuan dan ya rencananya gagal tapi apa yang penting mereka udah niat ngerayakin dan aku seneng banget kita habis makan-makan aku juga habis mandi ini udah jam 10 malam dan aku nggak tahu bakal upload video ini kapan sesuai yang aku bilang tadi kita udah juga nginep bareng terus sekarang mau family time dulu mereka juga udah mau tepar anak-anak juga semuanya lagi berusaha untuk tidur karena kabari sama kakakku lagi main PS jadi kayak kedengeran gitu loh dan mereka tuh bangun-bangun gitu oke aku bakal bakal kabarin lagi ke kalian pas temen aku masih ke surprise ke aku karena aku masih kesalahan pasti ada sih cuman gak hari ini oke bye bye guys oke sekarang ini udah keesokan harinya udah tanggal 25 so aku baru update ke kalian aku baru pulang dari kuliah dari kampus sama teman-teman aku tadi dan bener banget kecerigaan aku mulai meningkat waktu aku narik uang kan nih ceritanya aku narik uang nih sama Fani terus si Fani itu nggak sengaja dapat pesan dari Kak Fani dari Kak Fani terus dia tuh Kak Fani tuh bilang mereka kayak ikut arisan gitu terus kapan itu bilang 35 ribunya buat G aku pura-pura nggak denger kan aku pura-pura nggak denger pura-pura nggak fokus entah dia tuh dia tuh udah kelagapan gitu mau mau ngomong ngomong apakah aku dan dia mengalihkan pembicaraan gitu terus aku udah percaya pasti mereka lagi patungan 35.000-35.000 untuk ulan tahun aku dan kecerigaan aku itu juga nambah pas waktu mereka bilang kamu seke-sektu minggu ada kemana kayak gitu aku bilang ada keluar ada urusan pokoknya terus benar bilang lah nggak bikin tugas nah yang bikin keceriga sedangkan minggu kemarin nih maksudnya di hari-hari kemarin kan bisa satu bikin tugas tapi mereka tuh kenapa harus nyari di hari satu minggu gitu nah juga bikin kecurigaan terus buat keseruan berikutnya nanti kita ketemu pas ada kecurigaan berikutnya atau pas mereka itu ngasih kejutan ke aku karena aku udah optimis banget pasti bakal ada kejutan seneng banget seneng banget aku mau ngerjain orang karena mereka nggak tahu aku lagi bikin konten selamat menikmati E RMAOS 성을 cece yang udah tua aku mau update untuk hari ini sekarang eh tanggal tanggal berapa kakaknya kabari ngasih kejutan ke aku nanti aku bakal cantumin videonya setelah ini setelah aku take ya pokoknya seru dan bersyukur yang aku tunggu nih aku curiganya teman-temanku bakal dateng ke rumah nanti itu pas hari minggu besok berarti atau gak pas hari seninnya kita buktiin aja kira-kira instingku bakal jadi kenyataan atau enggak mungkin video ini bakal di update besok atau hari senin karena kita tinggal nunggu kejutan dari teman-teman aku karena aku percaya pasti ada sesuatu mungkin enggak karena aku kan ada cerita sebelumnya kan ada kecurigaan-kecurigaan kayak gitu so nanti kalian tinggal tunggu aja update berikutnya dari aku terima kasih udah mau ikutin aku terus bye-bye guys make a wish dulu buka maskernya Nona make a wish 3 oke selamat halo selamat ulang tahun plus 3 dong di ini pas dong akhirnya nanti video vlog dari mereka aku upload next video setelah ini ini yang aku tunggu ternyata tanggal berapa sekarang 28 28 4 hari siapa paling lama ya kamu kamu masa april plus 1 kamu udah plus berapa 3 4 oh kamu plus 7 mereka bertiga karena mereka eh sama siapa lagi satu Icah ya kalian 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 rombongan nih dua bulan setelah gini ini kado nya ada orang pede gini ada orang pede gini ngomong aku aja kayaknya punya kita dirayain di lapangan denon aduh empat dah kalian siap uang satu juta enggak eh kita bawa ke pasar malam itu loh malam minggu itu pasar malam nanti naik oe oe itu udah aduh aduh oke nanti kita bakal unboxing guys saatnya unboxing kado unboxing apa rasa kejauh aku ngasih dia kado my god semangat apa gini tidak aku baca ya tadi ya udah baca ya baca dulu lagi enak aja oh iya tadi udah masalahnya itu doanya sangat-sangat oh iya ya primitive 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 gimana ya buka ayo kita bungit dengan terpenuh hati ayo lagi kita aja makan-makan makasak gak ya ye rombongin gimana nyari kerdus ayo di 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 sebelahnya di sate itu aduh udah sampai-sampai bumbu jirode kebapak 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 sepanjang apa video seter banyak yang aku potong kayak itu apa jangan tapi yang lucu jangan dipotong yaaa led boy kita ngasih gila aja led boy kalo gak ada lah, led boy ya aku raduin mandi sih sebenernya aku mandi kalo ada langasih kejutannya ya jangan diliat di sini, aku liat dari ketulusan kita ayyyyyyyy mantap aduh, kesukaanku semua baru buka dirayakan kesukaanku yang ini nyam nyam itu karena kamu selalu ada tuh mantap akhirnya aku udah koda-koda kekabari tapi kekabari tengah sedikit kan kan rosa kaliannya gak sih gilooo, gajar semuanya aku taruh ntar di gini nih gak boleh gajar beng 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 kayaknya ini sebelah yang aku makan deh biasanya pokoknya kamu kan suka coklat, suka yang asinasi bila aja kalian pengen buat buku dulu oh iya ya apa di namati dari coklat apa di konglat hehehe wajah 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 ya jangan kalian ambil ya masuk kantong dulu guys wih mantep sempet kalian minta nih ha nggak boleh ada yang minta nih buat aku nih makasih 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 juga yang nggak kelihatan di video ini siapa aja sebutkan nanti aku cantumin foto mereka di di sini di sebelahnya pano foto aib nanti buat kalian yang mau beli kue super murah terutama orang-orang yang ada di Bali buat masyarakat yang ada di Bali kalian bisa banget beli di sini nanti aku cantumin di sini Instagramnya karena kata teman aku disana selayung murah juga aku juga udah nyoba sih rasanya tuh enak banget dan enggak apa yang kemanisan gitu kalau pun kalian pengen manis banget kalian bisa request kayaknya aku juga belum dapat nanya kalian tinggal DM aja langsung ke Instagramnya pokoknya menurut aku tampilannya cantik banget dan aku suka banget sama kuenya mantap Hai jadi itu dia ternyata semua kecerigaan aku tuh ada bener ya juga walaupun kepedean tapi ternyata teman-teman aku ya mereka ngelakuin semuanya sesuai prediksi aku nggak rugi aku beberapa hari hari berapa malem nih tidur nggak tenang kayak apa ya berharap gimana ya berharap tapi berharap yang pasti kok sebenarnya cuman ya agak ngegantung gitu kurang ajar banget mereka memang aduh pokoknya nanti full video behind the scene mereka nyiapin semuanya itu bakal aku upload setelah video ini jadi kalian tunggu aja mungkin sekarang aku mau edit video ini dulu dan thank you so much for watching and see you on the next video bye bye